musik red red wine atau king stone dan saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ada dua hal yang kita jual yaitu musiknya dan sunsetnya nanti kita juga siapkan konsep seperti lounge yang di bingkir pantai dan bener-bener suasana sunsetnya itu keliatan nah mas Raskin saya jadi banyak banyak nih satu lagi, untuk pemilihan generenya sendiri mas, kan biasanya kalau kita tahu biasanya Raja Wali suka menyelenggarakan yang jazz yang seperti itu kan kira-kira nah ini reggae sendiri memang sudah dipaskan dengan konsepnya iya jadi karena memang headliner utamanya adalah UP40 musiknya adalah musik reggae dan ini adalah artis yang legend sangat besar dan kita akan memberi down beberapa artis yang memang ada reggae nya seperti Seki Dog gitu ya ada Semi Sky nya kemudian ada Steven and Coconut Tris yang memang identif dengan musik-musik pantai tapi kita juga mengundang Sex in the City kita ngebayangin bagaimana dia main pada saat sunset itu sedang turun gitu ya dan ada Tulus juga kita akan menggrep memang pangsa milenial juga untuk kesana nah jadi ini sebenarnya komplit karena kurusnya adalah bagaimana mendatangkan banyak wisatawan di saat low season gitu jadi dari rangkaian acara Great Bali Experience ya Pak Umas ini adalah penutup acara Great Bali Experience di Bali oke, nah tadi bagaimana menarik para wisatawan, nah tentunya ini juga berkaitan dengan penjualan tiket nih dari Bu Maisho sendiri sebagai eksklusif tiket partner siapkan nih Mas yang pertama sih dari Bu Maisho Selamat sore semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum yang pertama sih dari Bu Maisho setelah kita mau grow level dengan Pak Anas kita melihat konsepnya kita melihat konsep yang penting adalah konsep line up dan venue dan kita melihat tiga-tiganya perfect gitu ya kita melihat venue nya sangat oke gitu kemudian kita line up nya di UP40 dan local line up nya juga sangat bagus kemudian secara konsep experience yang baru didapet ini adalah sesuatu yang baru jadi ketik-tiganya kita ngobrol dengan tim kenapa enggak gitu ini kita harus kita harus bekerja sama dengan venue yaudah akhirnya kita build dan kita bekerja sama kemudian masuk ke harga tiketing harga tiketing itu saya udah boleh kasih ke harga tiketing ya Pak ya harga tiketing itu akan dibagi dua yang pertama pre-sale dan yang kedua adalah regular yang pre-sale itu akan dibagi dengan dua hari hari pertama dan hari kedua harga tiket hari pertama itu untuk pre-sale 150 ribu dan hari keduanya 250 ribu kemudian untuk regular sales nya adalah hari pertama itu 250 ribu dan hari kedua itu 400 ribu ya Pak ya oke oke nah tadi untuk info pre-sale nya mungkin bisa didapatkan dimana mas baik boleh lebih di ulas bisa didapat di websitenya bookmyshow websitenya itu ada di id.bookmyshow.com itu akan start pre-sale di tanggal 26 Oktober ini dan untuk regularnya adalah satu hari kemudian di tanggal 27 oke jadi sudah disiapkan ya teman-teman langsung diberitakan agar bisa langsung dibeli nih mas kan saya juga bisa langsung booking tiket pesawat kan pastinya nah dari Pak Michael mungkin boleh dilanjutkan ceritanya untuk pemilihan tempat sendiri dan konsep oh iya makasih selamat sore teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya jadi memang Raja Will Indonesia disini ditunjuk oleh Pak Michael sebagai inisiator Bali Great Experience untuk meng-create sebuah event internasional bagaimana menyiasati low season di Bali gitu setelah diskusi panjang kemudian kita sepakati ada satu event yaitu Sunset Bali Music Festival dari beberapa venue sih kita memang merekomendasikan di Peninsula Island gitu jadi memang konsepnya memang ini karena sunset kita akan mulai dari mulai jam setengah empat dan bener-bener kita akan apa namanya perform sebelum sunset sampai malam jadi sunset juga akan dapat dan di Peninsula Island ini tempatnya memang di pantai gitu di Nusa Dua Beach gitu ya dan memang eksklusif karena masuk dalam kawasan IPDC jadi tidak semua memang tempatnya sangat-sangat bagus menarik dan secara konsep sangat-sangat cocok gitu kenapa Pak tidak memilih tempat-tempat yang mainstream kira-kira gitu kenapa pada akhirnya memilih si Peninsula Island ini kan takutnya ada kendala-kendala khusus misalnya untuk di jangka oleh risanawan dan sebagainya itu justru menjadi pertimbangan kita jadi Peninsula Island ini memang secara infrastruktur sudah sangat apa namanya terpenuhi gitu seperti saya sampaikan tadi memang Bali ini akan kita coba mulai menjadikan pusat event-event internasional dan event musik internasional dan kami beruntung sekali bisa berkolaborasi dengan Mas Anas karena Mas Anas ini berhasil melakukan ini di Jogja teman-teman sudah tahu dan Bali ini belum sama sekali melakukan ini jadi selama ini orang ke Bali hanya ingin melihat panorama alamnya culture-nya dan berbagai kegiatan yang diluar dari event jadi dengan adanya event ini kami harapkan ini bisa jadi trigger jadi sesudah ini kita ingin juga akan ada event-event lanjutan dan kita memastikan bahwa orang juga akan identik ke Bali itu tidak itu 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 UN 6 5 6 6